Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan pagi ini. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa karena berbagai macam alasan yang menghambat untuk renungan kita pagi hari ini. Mari kita awali renungan pagi ini dengan doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus, Amin. Tuhan ala Bapak yang maha besar dan maha kasih, syukur bagimu karena hingga saat ini engkau masih tetap menyertai kami dengan berkatmu yang berlimpah. Kami mohon tuntunan Rok Kudusmu untuk hari yang baru ini. Semoga hari baru ini kami mulai dengan firman Putramu yang bisa meneguhkan kami dalam tingkah laku hidup kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus Bap 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu kali pada hari sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik butir gandum. Maka kata orang-orang farisi kepadanya, Lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat. Jawabnya kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abi Yatar menjabat sebagai imam besar lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya? Lalu kata Yesus kepada mereka, Hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, Kritik yang membangun adalah hal yang positif, Yang dibutuhkan untuk meraih sesuatu yang lebih baik ke depan. Namun, dalam hidup kita ada kritikan yang tidak membangun yang hanya berlandaskan pada sentimen pribadi antara yang mengeritik dan yang dikritik. Tuhan Yesus dalam kisah Injil pagi ini dikritik oleh orang Farisi penjaga hukum Taurat, Karena murid-muridnya memetik butir gandum pada hari sabat, Hal mana dilarang dalam aturan hari sabat. Tendensi orang Farisi selalu mencari-cari kesalahan Yesus untuk menjatuhkannya dan sekaligus memperkuat posisi mereka di mata umat. Namun, dengan mencari kesalahan dalam diri Yesus dan murid-muridnya, Sebenarnya mereka mengungkapkan dalam diri mereka. Sikap ketidakadilan, ketidakbenaran, Dan tiadanya kasih dalam hati dan secara sadar atau tidak, Mereka sendiri telah memasukkan diri dalam suatu kesalahan yang lebih besar Daripada kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid pada hari sabat. Maksud utama dibalik kritik yang diberikan oleh orang Farisi, Mereka ingin memperkecil pengaruh hidup Yesus dan berkehendak agar pengaruh dan kuasa mereka semakin kokoh. Mereka ingin menutupi kecemasan mereka, ketidaknyamanan mereka, Dan dengan demikian, dalam mengeritik Yesus dan murid-muridnya, Mereka gagal memahami kebenaran, Dan yang lebih lagi menunjukkan kejahatan dalam diri mereka sendiri daripada orang yang mereka kritik. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, Dalam hidup kita sering kita mengeritik orang lain, Semoga kritik yang kita berikan dengan pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan menal, Sehingga kritikan kita itu berguna untuk sesama kita. Dan berhati-hatilah ketika kita mengeritik sesama kita. Bila kritikan kita itu tidak berdasarkan hal-hal yang nyata, yang objektif, Bisa jadi, kritikan kita itu mengokapkan sendiri kelemahan kita di mata orang lain. Maring dengan peristiwa Injil yang kita dengar hari ini, Kita diingatkan untuk dalam hidup bersama, Berikanlah kritik dari hati yang penuh kasih, Untuk membatu sesama bisa menjadi lebih baik, Bukan memberikan kritik karena dendam atau sentimen pribadi. Dengan demikian, kritikan kita itu bisa berguna untuk sesama, Dan tidak merugikan diri kita sendiri. Marilah kita berdoa. Allah Bapak yang ada di surga, Pujian bagimu atas berkatmu bagi hidup kami, Bersama sesama yang ada di sekitar kami. Semoga dalam hidup bersama, Kami saling membantu, Mengoreksi karena kasih, Bukan karena dendam dan kebecian. Tolonglah kami untuk selalu membantu sesama kami, Dengan kasih yang sejati. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian di rumah, Sedara-sedari yang sakit dan karya Anda pada hari ini, Diberkati, Dijama dan disembuhkan Allah yang maha kuasa, Bapak dan putra, Dan roh kudus. Amin.